Pak, dengan banyaknya pecinta satwa, Pak, bagaimana dengan nilai bisnis menurut negara, Pak, akhir-akhir ini, Pak? Jeraan nilainya? Kalau secara internasional, itu perdagangan satwa ilegal itu mendiduki peringkat ketiga setelah narkoba dan human trafficking, yaitu wildlife ilegal trading atau perdagangan ilegal hidupan liat termasuk satwa. Tetapi itu kan data secara internasional. Kalau saya ditanya berapa nilai ribianya, tentu ada kajian ataupun penelitian khusus tentang hal itu. Tapi terkait harga burung, seperti kita ketahui, sepasang jalak bali di antara 5-10 juta, sepasang terus jenis-jenis seperti merah, bahkan lebih dari itu. Itu kan membuktikan bahwa penangkaran selain bisa mengembang biakan dan melestarikan satwa, juga terbukti dapat menjadikan penambahan kesejahteraan atau perekonomian bagi pelatunya. Seperti kita ketahui, para penangkar-penangkar burung jalan bali, ataupun berjenis merah, itu juga melakukan perdagangan untuk satwa-satwa yang sudah F2 dan berikutnya dan hasil penangkaran. Menurut kabar yang kami terima, Pak, dari hasil import, Pak, itu nilainya cukup besar dibanding ataupun di bawah kayu sona, Pak, keling, Pak, bagaimana, Pak, di dunia satwa, Pak. Ya memang kita ketahui bersama, masyarakat di Indonesia masih banyak memiliki hobi pemeliharaan satwa di dalam kandang buatan. Hal ini tentu juga memiliki peluang bisnis baik yang bagi menyediakan bahan baku untuk kegiatan tersebut yang secara legal, termasuk ini juga harusnya memacu kegiatan penangkaran-penangkaran satwa, di mana para penangkar-penangkar satwa ini nanti bisa mensubstitusi atau menggantikan anakan-anakan penangkaran ini supaya masyarakat tidak berburu di alam untuk mengambil, diperiharaan, termasuk mengurangi mungkin kalau yang ditangkarkan jenis import, mengurangi juga import, tidak ketergantungan import dari luar negeri, sehingga ketersediaan yang dari penangkar di dalam negeri bisa mensuplai kebutuhan dari penghubi-penghubi tersebut. Pak, terlihat dengan ini Pak, tadi dengan kayu sonokling Pak, dengan satwa ini bagaimana? Jadi kalau nilai perdagangan pemerintah dalam hal ini balik KSDA khususnya, kami hanya membantu administratif peredaran maupun perizinan dalam penangkaran dan perdagangannya. Beraitan dengan nilai perdagangan dan bisnisnya, tentu kami serahkan ke mekanisme pasar. Kita tidak memiliki data terkait nilai besar-kecilnya perdagangan satwa di Indonesia ini, belum punya disini. Pesan Bapak, kepada masyarakat yang sangat intan terhadap kegiatan satwa, Bapak? Ya, jadi saat ini eranya penangkar harus diseriusi karena kita tahu ketersediaan satwa di alam juga memiliki tren juga untuk penurunan, apalagi juga untuk jenis-jenis impor tidak ada salahnya juga dilakukan penangkaran untuk mengurangi ketergantungan impor satwa-satwa yang mau dipelihara secara kesenangan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.